Wow, tunggu sebentar Itu meteor pertama kali yang pernah ada di dunia ini Maksudnya apa itu? Apa ini jangan-jangan kerjaan aliansi? Iya Ini Kalian padahal lihat ke meteor itu apa kan? Kalian lihat ke meteor tadi kan? Iya Apa itu? Tadi lu naikkan gembitan apakah ini kerjaan aliansi? Iya, benar Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak Maksudnya? Dia gini, gue enggak tahu kalau gue udah ngasih ke kalian semua atau belum Tapi kayaknya gue belum kasih tahu kalau udah gembitan Apa itu? Lo tahu gak kalau gue udah hidup sama beribu-ribu tahun? What? Beribu-ribu tahun? Iya Ada beberapa orang yang udah gue kasih tahu sih Kayak Jerry Terus, 13 mereka udah tahu Gue pun udah tahu loh ini Intinya gini Gue udah tahu semua hal-hal yang udah terjadi di dunia ini intinya Dan tadi itu Berarti meteor itu lu tahu? Ya, hubungan meteor itu Gini, lu pada tahu kan Kita sekarang Kita sekarang punya kayak senjata legendaris Senjata legendaris Permainan dewa-dewa ada gitu kan Iya Dan senjata ini melambangkan sebuah dosa-dosa Iya Gue Punya feeling Yang jatuh tadi itu Adalah sebuah rune Jangan bilang rune yang sama seperti Rune lagi Rune ke yang dulu Hancur itu kah? Yang seperti kita Yang sempat gue Lawan sama lu, Maji Ingat gak? Iya Jadi kalau gitu Kalau itu hal yang penting Ini kita langsung aja ke sana, Hubi Intinya gini Intinya gini Gue gak tahu Itu Gimana meteor itu bisa jatuh Ya kan? Tapi di mana? Arah jatuhnya tadi Arah ke sana Arah ke sana sih tadi Tapi gini Sebelum itu gue mau kasih tau dulu Apa? Rune itu Kalau emang itu beneran rune Iya Kita harus bisa Kita harus bisa dapetin rune Oke Karena gini Pasti Kalau misalnya Kita yang mendapatkan rune Maji Kita akan menjadi lebih kuat Senjatamu bahkan kayaknya bisa dievolusi Tidak Wow Maka dari Itu Kita harus bergegas hubi ke sana Dan tapi kalau alliance mendapatkannya Itu yang pasti akan membawa Ragnarok Ke sebuah bencana Arah Ayo Yaudah Ayo kes aja Kemana Ayo kesana Anjing keren banget loh anjing Ayo 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 Oh iya, ini tempat jatuhnya meteor Gue yakin, ini meteor yang tadi lewat pas kita rapat Sepertinya, seperti ada yang jaga Dia penjaga dari rune Oke, semuanya Kita serang lah mename Mati gue anjing Itu gue mati tuh Itu, itu, itu Epic mati Apa itu? Ini kena dibangun co Oh iya, ini kena dibangun co Yes, gak bisa masuk Sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Itu, itu, itu mau gimana Kita lewat kita Berarti ariachi lebih cepat daripada kita ini Ini kita jalan, tapi jaraknya lebih deket kalian sih Ubi, ini gimana Ubi Apa yang kita lakukan Apa yang kau lakukan Apa yang kau lakukan Apa kau sudah lupa dengan apa yang ku katakan padamu Tunjukkan Tunjukkan Amarahmu Apa yang kau lakukan Apa yang ketika Tidak Tidak Apa yang ini Tidak Leviathan Akhirnya kau menganggil GIGI Sesuai dengan kesepakatan kita Ini satu-satunya Tenang saja Mami Tentu Aku tidak melupakan Kesepakatan kita Cepat Sudah tidak ada waktu Aku harus membunuh semua Ragnarok itu Baiklah Pastikan jangan sampai kau mati Diablo Oh my god Sudah lama Aku tidak mendengar Tawar licik itu Oh Sang penguasa Amara Pemimpin para dosa Satan Lama tak berjumpa Setelah sekian lama Dan kau diam Leviathan Diam Leviathan Tentu Tentu saja Kau pikir Siapa diriku Kulihat kau Sudah mulai mendapatkan Kekuatanmu kembali Diam kau Bukan urusanmu Untuk menilaiku Kau juga tak berubah Kapten Selalu dipenuhi Amara Jangan bilang Jangan bilang Mari kita lihat Aku penasaran Siapa yang akan berhasil lebih dulu Sudah Tidak perlu Bahasa nasib Tunjukkan kekuatan yang kau dapatkan Tentu Dengan senang hati Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Umi Gua gak tau lu dengan atau enggak Intinya Gua mau keluar dari sini Dan mengurus run yang ada di luar Ayo Masih bak Adi Adi Woi Awat 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 Terang 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 Boleh ya Kalian cuma kesuatu Belumnya aja Biar gue yang terang terang Tolong Tolong Jangan ke sini Jangan ke sini Awat 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 Nice guys balilah guys balilah eh bunya siang And the station ga? Yeah, and the station ga! This is the end for you! Leviathan! Where did he go? Where did he go? That's what he said! Ubi! Mereka... Mereka... Mereka berhasil mengalahkan dan mengambil rune Ubi 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 aneh Ubi Ubi ingat tujuanmu Ubi What? Woi! Kenapa lu malah ngebunuhin rekan-rekan gua? Rekan? Lalu kenapa? Ya berhenti lah bodoh! Kalo lu bunuh mereka Terus mereka ga percaya lagi sama gua Terus rencana kita gimana? Gua butuh rekan gua Rekanmu Dan rencanamu Bukan rencanaku Terus apa rencana lu? Sepertinya kau selalu lupa apa yang kuajarkan padamu Amarah Bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan Akan ku tanamkan diri kepalamu Akan ku ukir amarah Di seluruh bagian jiwamu Itulah Rencanaku Seekor hewan yang tidak tahu tempatnya Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Dagnas Kembalilah ke alammu Selagi kesabaranku masih ada Tiga belas Tiga belas Lu coba tanyain Tiga belas Ubi Ubi Udah 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 Ubi 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 Run 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 kayaknya udah diambil sama Shino ya Terakhir gua liat Sama aliansi Tapi Lu tahu Lu udah Bunuh Jerry Gua tahu Lu Oke Jadi Sekarang gimana menurut lu? Runenya diambil kah? Iya Kalo gitu kita kembali dulu Bagaimana dengan Jerry? Ya nanti akan kurusin dia Tapi untuk sekarang Ada banyak hal yang kita harus bahas Ada banyak hal yang harus kita rencanakan Karena rune itu sudah ada di tangan aliansi Yang pasti Kalo Ragnarok terus begini Ragnarok bisa kalah sama aliansi Abang-abang Ubi Iya Biasanya Jerry sih berada di Ragnarok lama ya Akhir-akhir ini Kita gak coba kesana aja Gini Gini deh Gua gak perlu banyak orang buat jemput Jerry Maji Gempita Sama Jul Udah kalian balik aja Ke markas kita yang baru Yang bakal jemput Jerry Gua Kaira sama 13 aja Ayo Oke日 Oke kita mencar ya Jerry Era Ayo yakin kaya kaya Oke Itu juga kita kalau korak-korak ini kan Apa nanya ngelewatin dok-dok kamu juga kan Woy 13 Kau kan biasanya tau masalah-masalah Misteri-misteri dunia gitu kan Gimana Menurut kamu masalah ini semua Gapain tanya dari kamu Perspektif dari kamu gitu loh Ya sebenarnya Aku lebih ke arah ini sih Apa Efek dari main yang pas Meteor ya meteor jatuh Gue justru yang kepikiran Bukan itu Ledakan dari mana Gue malah ngerasa Gue pernah ngerasain ini sebelumnya Bener kan Karena kita sebelumnya Pernah mendekati rune itu Dan pas lu bilang rune ya Ini make sense berarti Karena ya Nyatanya rune nya ada di dalam itu kan Di dalam meteornya kan Kalau lu emang ngerasa ada Sebuah rune yang dateng Lu tau ada berapa rune gak Not exactly Karena rune itu terbentuk Bukan kayak dalam jumlah Oh Oke Ada 3 rune Ada 4 rune Enggak Rune ini sebenarnya Masih bisa dibentuk dan masih bisa dibuat Oke berarti Kalau emang bisa dibuat Dan kita asumsi kita Meteor itu Ditrigger sama aliansi Aliansi yang Yang ngebuat itu dong Ngebuat rune nya Gue punya feeling Bukan aliansi Yang ngebuat rune Tapi lebih tepat Aliansi diberikan rune Diberikan Iya Oleh itu oleh dewa-dewa Kali itu lagi Gue gak tau lah Kita liat aja nanti Memang kalau mereka diberikan Bukannya ada konsekuensi ya Well Makanya gue juga gak tau masalah itu Kita liat aja nanti Tapi untuk sekarang yang pasti Banyak hal yang harus kita bicarakan Banyak hal yang harus kita Urusin ya Ya at least Kita masih masih punya senjatanya kan ya Iya Senjata kita semua masih punya kok Oke bisa lah Oke Mau yuri ada disini Keren banget syutingnya anjing Somba guys Gue jujur gak ngikutin mereka syuting ya Gue cuman ngikutin syutingnya Aion guys Jadi ini gue gak tau mereka RP apa Permisi Aku mau tanya Apa Kau tau jalan menuju Malrut? What? Lu siapa? Dan Gimana cara lu bisa nemuin tempat ini? Ya What the fuck? What the fuck? Lu wacot dari Baldur scan Bukannya kemarin lu 기 Ga anjing Gimana caranya lu bisa temuin tempat ini? Maksudnya Tunggu tunggu Wah gila cong gila gila Ide nya siapa ini anjing? Kau ternyata masih hidup Lalu Kenapa kau tidak kembali ke vermilion? Lu tuh ngomong apa sih? Jawab dulu pertanyaan gua Gimana lu bisa hidup lagi? Dan gimana lu bisa temuin tempat ini? Yang mulia Anda tidak mengerti Overworld sekarang ini sedang dalam bahaya Kita harus cepat menolong raja yang lain Sekali lagi gua tanya Jawab dengan jujur Lu coba untuk nyerang Ragnarok lagi kan? Maaf Tapi aku mau tanya jalan Aku tersesat dan sedang cari arah menuju menerah Malrut Apa kau tau jalan? Lah lu siapa lagi? Loh sangsu? Ternyata lu tuh Yang lain dimana? Hah yang lain? Lu nyari siapa emangnya disini? Ya temen temen kita yang lain lah Gimana sih lu? Woy Sian Ini siapa? Gatau udah Dia bilang dia lagi nyari temennya Jadi nama lu siapa? Woy Multiverse guys ini guys Ini multiverse fix guys Pei Nanti di indik ini gua jelasin kalian guys Gua paham guys Itu beneran lu Pei Anjing beda Pei-Pei cok Terus Gua kok kayak kenal sama suara lu ya? Eh iya Nama lu siapa? Apaan sih Sul? Lu kenapa malah bercanda dah? Lu gak liat ini Pei-Pei di depan kita sekarang? Lah apaan sih? Ditanya malah ngawur jawabnya Serius Nama lu siapa? Kalian berdua kenapa sih? Ini gua Marvel Marvel? Lah Gua baru sadar Lu Ubi kan? Lah Ya juga Lu ngapain kesini? Mau pamer senjata mainan lagi? Hah? Ubi? Senjata mainan? Lu padahal kenapa sih? Udeh Gak usah belaga Sosokan buka topeng Terus ini jubah macem apaan ha? Wih kalian berdua kenapa sih? Master Nevin? Nah bro Hah? Siapa kau? Nah bro Tunggu Kau tidak apa-apa Kau masih hidup Siapa sih orang ini? So kenal Udah gitu maksud kau apa? Kalo aku masih hidup Maksudku Bukannya dulu kau Terbunuh oleh Pepe Pepe? Siapa itu? Eh Kau nyumain aku mati Hah? Lah Master lupa denganku Hah? Kenapa sih orang ini? Jerry Aku mau minta maaf Soal kejadian tadi Woy Itu apa? Wow Siapa Ubi? Mana gua tau Mukanya aja gua gak kenal Malikin sihir dia Hah? Malikin sihir yang mulia ayon sekarang juga Apaan sih? Lu siapa? Woy Gua gak tau ya lu siapa Gua juga gak paham Ngomong-ngomong apaan Tapi lu tau gak? Lu Udah masuk ke markas siapa? Serahin sihir yang udah lucuri sekarang juga Ini Peringatan terakhir Eh Badannya Kenapa bisa berapi gitu? Udah lah Kalian semua mundur aja Gua bakal tanganin ini orang Kau ada bilang kan? Aji! Teringatan terakhir Aji gak membacok Kesatria legendaris, bro Woi Lu sebetulnya itu siapa? Terus tujuan lu sebenarnya apa? Lu mau kita balikin sehir apaan? Cunggu Suara itu Anjing, anjing Lah Kok dia tau namasti gua? Itu lu kan, Vel? Lu ngapain? Lu kenal gua Lu ngapain pake topeng itu? Terus, kenapa gak langsung serang itu manusia bertopeng yang lain? Coy Lu ini ngomong apaan sih? Yang mulia Kau ini kenapa? Kenapa malah menyerangku? Pertama Gak usah sok kenal Kedua Jangan panggil gua itu Ketiga Lu belum jawab pertanyaan gua sama sekali Keren banget guys Sabar Kau lupa kepadaku Ini aku Rafael Panglimamu Woi Wah shot Lu jangan suka mengada-ngada ya Lebih baik Jawab pertanyaan gua yang sangat sederhana Gimana lu bisa kesini? Dan apa tujuan lu kesini? Aku tidak mengerti maksudmu Aku pun sebetulnya tidak tahu ini dimana Oh Gak mau jawab Yaudah Mendingan lu mati disini Lu hilang co Wah Kemana dia? Kenapa? Lu kesini mau bales dendam sama Noya Gua Gak takut sama senjata lu itu Hah? Maksudnya? Anjing Merinding banget gua Anjing Guys ini banyaknya gak paham gak viewer guys Sumpah Maser Ini aku Sam Hei 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 Kemana pergi si aneh itu? Lah Nyilang Ender Station kah? Gila tuh anjing Ubi Ubi Lu ngapain disini? Gua cuma masih kepikiran aja Sama kejadian yang kemarin Maksud lu tentang Ruin-ruin itu? Ya iya Ditambah lagi dengan perempuan itu Dan juga seseorang yang ditemuin sama Maji Maji udah cerita ke lu belum? Ya yang Ketemu sama Cowok gitu kan Ya Pak Naswa ya Siapa mereka sebenarnya? Apa mereka ada hubungannya sama Ruin itu? Tapi yang pasti Mereka memiliki aura yang berbeda dari orang-orang disini Well Benernya Gua tau sih lah mereka Hah? Ya Lebih tepatnya mereka bukan dari dunia ini Maksudnya? Oke dijelasin guys Ini dengerin dengerin kata-kata Faisy Jadi dijelasin Lu mungkin pernah hidup ribuan Townville Tapi yang gua tau Banyak sejarah dari dunia gua sendiri Yang perlu lu ingat Kerajaan dengan pohon besar Perpustakaan Tower Raven Warden Itu semua bukan dari dunia ini Jadi maksud lu? Ya Gua gak tau pasti apa penyebabnya Yang pasti Telah terjadi Inversi di alam semesta kita Dan jika spekulasi Gak benar Our motive Has collapsed Dengernya kalian Aji Our motive Has collapsed Oke Saya gua jelasin guys Jadi gini guys Jadi ini cerita gini guys Ibarat Ini dunia Brutal Legends Terus ada dunia lagi Dunia Bapak Koy SMP Ada dunia lagi Dunia FIFA FANTASY Terus ada dunia lagi Dunia ini Dunia Ini gak tau kenapa Bisa-bisa Dunia Brutal Legends Mungkin FIFA FANTASY Dan apa Tabrakan guys Gara-gara apa Gua gak tau ya Jadi berat mereka beda dunia guys Jadi mungkin sekian dulu ya Ini buat Brutal Legends VESA 2 Guys Ditunggu fase 3 nya Dan tadi ada Scene FIFA FANTASY Gila men Bakal masuk ke The Movie Apa enggak Gua gak tau guys ya Kayaknya bisa-bisa masuk Karena Itu tadi Ini guys Bisa-bisa nyambung ke cerita FIFA FANTASY lah pokoknya Intinya kalian tunggu aja Dan kalian silahkan berteori di bawah Di komen sekarang juga guys Gua tunggu Gua baca-bacain Nanti Jadi Kita tunggu guys ya Ini keren banget guys The best Jadi terima kasih udah menonton guys Jangan lupa like, komen, subscribe Dan subscribe And see you in the next video Bye-bye Subscribe